Hai assalamualaikum kawan-kawan semua ketemu lagi dengan mas teknisi Oke kali ini saya mau menjelaskan sedikit salah satu fitur yang ada di sini yang ada di ruisi controller itu jadi di ruisi kontrol itu ada menu disini ya ini adalah konfi konflik dasar ini menu configuration kemudian wireless kemudian dasar awangan kemudian disini ada ada radio gitu ya disini tertulisnya radio itu nah ini ada radio 12 dan juga tiga kawan-kawan semua atau yang radio 1 ini tertulis 2,4 kemudian radio 2 5 giga kemudian radio 3 itu adalah 2,4 atau 5 giga harus nah ini kebarisan dapat penjelasan begitu untuk menggunanya itu jadi radio 1 itu berarti perangkat-perangkat yang menggunakan SSID ini atau proyek yang ada di dalam SSID ini atau SSID yang ada proyek yang melakukan SSID itu dia maka menggunakan mengaktifkan fungsi wifi 2,4 3 harus dengan kliennya maksimal itu 32 kemudian klien yang 31 yang tersambung menggunakan band 2,4 itu tidak tidak bisa klien yang 33 mal klien yang nomor 33 yang menggunakan band 2,4 itu berluka dia tidak bisa tersambung begitu ini saya besarkan saja untuk kemudian begitu nah kemudian berikutnya ada wifi 5 giga harus band nya kemudian wifi 5 itu sama jadi radio 2 itu dia mereka diaktifkan radio 5 giga harusnya kemudian maksimal kliennya itu 32 klien nah sedangkan yang ini yang ini yang menariknya adalah ini jadi kalau 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 kamu mau kawan-kawan mau mengaktifkan fungsi radu 2,4 dan juga 5 giga harus di salah satu device dengan limitasi kliennya itu adalah gabungan maka kawan-kawan bisa pilih yang ini ini akses di sini nanti kan muncul muncul apa muncul informasi kalau radio 3 is used for wireless coverage klien akses service is available gitu sedangkan untuk yang scan sedangkan untuk yang scan ini klien saya apa service untuk kliennya itu tidak ada sebentar saya klik nah sedangkan untuk itu yang klien klien tiga itu kиту yang mode scan itu dia hanya melakukan radio 3 digunakan untuk collect mengkoleksi RF information di sekitar access point lain service akses is not available jadi kalau mau menggunakan nah ini saya minus dulu kalau mau mengaktifkan fungsi yang ini kawan-kawan bisa begini ini diaktifkan 2,4 dan juga 5 GHz itu aktif kemudian yang 53 itu dimatikan kemudian yang 2,4 yang juga dimatikan begitu oke terus ini kawan-kawan bisa ditambahkan ini ada apa Hai coba sesuai dengan rekomendasi salah satu rekomendasi adalah RG-EWS 1800 gitu yang pro itu SMA rekomendasi easernya itu 48 itu 48 makanya ini juga saya silap 48 atau atau 60 tahun 60 nah sudah begini jadi pemanfaatannya itu fungsinya seperti ini untuk radio-radio bandwidth yang ada di RUIGI SSID Oke sekian dulu dari Mas teknisi like dan juga subscribe terima kasih udah menonton sampai kebelakang kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh